Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya mudah-mudahan tetap sehat selalu dimudahkan segala urusannya dan dikabulkan semua hajatnya baik di video kali ini saya akan membahas tentang kendala di hape samsung j7 prime ya teman-teman nah seperti yang ada di depan saya ini ada samsung j7 prime yang dimana kendalanya itu odin mode ketika saya aktifkan juga dia langsung masuk odin mode tidak seperti pada hape normal dimana diaktifkan yaitu booting logo lalu masuk menu tapi ini tidak ya teman-teman nah bisa teman-teman lihat disini dia langsung masuk ke mode download saya cek bagian tombol volume juga aman dan ini memang LCD nya udah pernah ya teman-teman karena baru dapat juga nah video kali ini saya akan memaksimalkan software terlebih dahulu ya teman-teman apakah hape ini masih bisa di flash ataupun tidak kita lihat aja nanti teman-teman jadi buat teman-teman simak aja videonya sampai habis jangan di skip juga ya teman-teman supaya tidak salah dalam cara penanganannya ya udah langsung aja kita lanjut ke videonya nah disini saya akan melakukan flashing dengan pad file ya teman-teman nah disini saya menggunakan firmware dari India ya teman-teman nah ini ada firmware Indonesia juga dan ini firmware nya ada 4 file bang kenapa gak pakai firmware Indonesia kan lu orang Indonesia bukan orang India iya juga betul cuman untuk firmware Indonesia sudah saya coba flash hasilnya gagal ya teman-teman nah disini kita buka Odin 3 yang versi 12.7 disini saya menggunakannya Odin yang itu ya teman-teman oke ketika buka kita masukkan aja firmware nya sesuai dari nama file nya teman-teman sumpah mah di kolom Odinnya itu BL ya kita masukkan firmware dengan nama BL nah seperti ini teman-teman ini BL kita klik aja lalu kita klik open ketika teman-teman memakai firmware yang 4 file ya dimasukin aja semua ya teman-teman terkecuali yang 1 file maka cukup kita masukkan di kolom AP saja oke kita tunggu proses pemacukan file AP nya itu lumayan lama ya teman-teman karena dia file AP itu lumayan cukup gede oke sudah selesai lanjut lagi file CP nya teman-teman kita masukkan juga cari lagi file nya kita klik lagi open oke lanjut lagi file CSC nya kita klik lagi masukkan lagi file CSC nya dan untuk yang sisanya home CSC nya kita abaikan aja gak apa-apa teman-teman oke semua file sudah kita masukkan tapi karena HP nya belum saya konekkan jadi disini belum kedetek ya teman-teman nah selanjutnya kita konekkan terlebih dahulu HP nya ya teman-teman nah disini kita hubungkan aja HP nya ya teman-teman oke ketika sudah kedetek langsung klik start aja dan kita tunggu prosesnya wah ternyata disini malah file ya teman-teman gagal proses flashing nya dan keterangannya berhenti di Repartition Operating Filet berarti flashing tidak sukses ya teman-teman oke kita tutup aja body nya oke karena flashing gagal dan saya cek di HP itu keterangannya file secure file pit ya teman-teman nah bisa dilihat seperti ini jadi proses selanjutnya disini saya akan mencoba untuk membuat file pit nya teman-teman kita buka firmware yang akan kita flash tadi dan file pit nya ada di CSC ini ya teman-teman tapi sebelumnya kita buat folder baru aja teman-teman biar enak nah disini kita klik aja pit bebas sih gak apa-apa intinya untuk membuat folder saja dan file CSC ini kita copy ya teman-teman ke folder pit nya di copy aja teman-teman ya jangan di cut oke selesai dan ketika selesai klik kanan nah kita pilih yang tozu.zip ini ya teman-teman untuk aplikasinya silahkan download aja lalu extract hair kita extract oke kita tunggu nah ketika sudah seperti ini kita close aja teman-teman nah bisa teman-teman lihat disini file pit nya sudah jadi ya teman-teman nah ini file pit dari Samsung J7 prime yang akan kita flash ini ya teman-teman dan untuk ketiga file nya bisa kita hapus aja teman-teman karena memang disini juga sudah ada gitu makanya tadi saya bilang untuk di copy ya teman-teman jangan di cut gitu oke kita buka lagi Oden 3 nya karena tadi saya menggunakan yang versi 12.7 ya teman-teman kita buka lagi dan seperti biasa disini kita masukkan lagi file-file nya ya tapi boleh kita masukkan file pit nya terlebih dahulu ya teman-teman kita klik ok aja nah disini kita klik pit nya dan kita cari ya teman-teman kita mulai dari awal gak apa-apa Samsung Vimer Samsung disini ada J7 prime kita pilih dia lalu nah ini folder pit nya dan ini file pit nya ya teman-teman yang tadi sudah kita buat lalu klik aja dan kita klik ok oke berarti sudah jadi nah kita hubungkan aja ya teman-teman hp nya ke pc kita boleh dihubungkan terlebih dahulu atau kita masukkan file nya terlebih dahulu juga tidak apa-apa oke ketika sudah terhubung pasti disitunya kom ya teman-teman pastikan teman-teman juga sudah menginstall USB Samsung driver nya oke kita cari lagi Vimer nya J7 prime India kita buka masukkan BL nya atau bootloader oke langsung kita masukkan lagi file ap nya kita tunggu lanjut lagi file csc nya kita masukkan lagi ya teman-teman oke lanjut lagi file csc nya oke kita masukkan oke selesai dan disini kita bisa langsung klik start ya teman-teman dan bisa dilihat bahwa disini proses flashing nya berjalan ya teman-teman tidak seperti pertama yaitu file ataupun gagal dan perlu digaris bawahi terkadang untuk hp itu masalah sama tapi penanganannya beda contoh di video ini samsung j7 prime dengan keadaan odin mode lalu teman-teman mempunyai hp samsung juga contoh j1s dengan keadaan odin mode nah itu bisa jadi beda dengan cara yang ada di video ini gitu umpama teman-teman melakukan flashing tapi hasilnya beda bang kok saya gagal sih nah karena untuk hp itu tidak semuanya kasusnya sama lalu masalahnya juga sama tidak justru malah di j1s itu ketika odin mode kebanyakan fik mmc yang bermasalah ya teman-teman tapi apa salahnya teman-teman mencoba barangkali masih bisa di shopper begitu ini proses flashing nya sedang berjalan kita tunggu aja ya teman-teman sampai selesai nah proses flashing nya sebentar lagi selesai ya teman-teman ketika selesai maka keterangannya pas reset dan hp boating oke sekian saja video dari saya semoga membantu dan bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa